Kepribadian yang hebat adalah kepribadian dari dalam mantap dia, PA-nya mantap, percaya Allah untuk urusan rezeki, kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, apapun Allah. Oh, kalau sudah mantap, pribadi yang hebat, dia mantap dari dalamnya dulu, maka tidak terpengaruh dengan dunia luar. Apa artinya, hirup-hirup yang terjadi, dia akan menghubungi si kaki, karena dia punya Allah SWT. Pribadi yang rapuh adalah yang gampang terkombang-kambingkan oleh situasi, kondisi, apapun juga adanya. Kenapa demikian? Karena rapuh dirinya, sehingga dia gampang dipengaruhi oleh dimensi-dimensi luar. Bisa terpengaruhi oleh harta, bisa terpengaruhi oleh takhta, bisa terpengaruhi oleh wanita, dan bahkan bisa bergadai kiumannya. Karena ambisiusnya bukan lagi untuk mendapatkan reda Allah, rapuh. Untuk itu, solusinya gabungkan potensi, fikir dan fikir Allah. Bagaimana ini belum sungguh-sungguh, ambil hikmahnya, ambil hikmahnya, tenang lagi, tenang lagi. Percayalah, komando kita adalah hati kita. Kesimpulannya, kita diberi akal, diberi nafsu, diberi hati. Jangan biarkan nafsu yang menjadi panglima diri kita. Jangan biarkan akal yang menjadi panglima diri kita, tapi akal hanya dewan perbimbangan. Jadikan hati panglimanya. Sehingga akal akan positif dan nafsu pun dibawah kendali akal dan hati. Hati yang mengumandungnya. Sehingga hati itu pun akan terpus. Menjadikan berkembang dan berkembang. Di sinilah Allah akan berikan sebagai penutup ayatnya adalah Walladhi anzal sakirata fiqlubil mu'minin Dialah Allah yang menurunkan sakirinah ketentraman. Untuk yang berharta banyakkah? Untuk yang memiliki jabatankah? Yang popularitas tinggikah? Tidak. Fiqlubil mu'minin di hati orang-orang yang beriman. Bukan hanya itu dia sedaduh. Ditambah lagi iman, nambah iman. Tambah lagi iman. Dengan potensi fikir-zikir. Iman bertambah. Fikiran semakin celah. InsyaAllah lahir batin Tuhan akan menjadi nyaman. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim.